Intro Puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Katolik Widiamandirakupang, Nusutenggara Timur menggelar aksi tolak revisi Undang-Undang MD3 di kantor DPRD NTT. Salah satu pasal yang termaktub dalam Undang-Undang MD3 yang menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mempidanakan pihak-pihak yang dianggap merendahkan anggota Dewan yakni Undang-Undang MD3 nomor 122 huruf K, dianggap kontroversial dan membuat DPRD anti kritik. Hal tersebut memicu masa menguget pasal-pasal yang lain juga yang dianggap membungkam hak-hak demokrasi warga. Dalam dialog, pendemo menyatakan protes dengan keberadaan Undang-Undang MD3 tersebut. Anggota Dewan mengatakan akan meneruskan tuntutan para mahasiswa tersebut ke DPR RI dan pemerintah pusat melalui pemerintahan daerah. Untuk menyampaikan kontroversi, itu seolah-olah membentengi diri DPR untuk tidak mau dikritik. Kenapa, menimbul pertanyaan, kenapa untuk pemanggilan paksa harus DPR? Itu kenapa, alasannya apa? Kenapa ketika DPR melakukan suatu kejahatan, harus ada surat dari Presiden atas pertimbangan MKD? Oke, bagaimana jika kejahatan itu adalah tertangkap tangan? Apakah perlu juga surat tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar untuk kami, sehingga hari ini kami datang dan bertanya di sini. Karena kami sadar bahwa lembaga ini adalah lembaga perwakilan rakyat. Jadi untuk itu, pernyataan sikap dari kami, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, kami sangat menolak beberapa pasal yang dianggap kontroversi dari Undang-Undang MD3. Pertama, mengkaji pernyataan sikap yang disampaikan oleh mereka. Lalu kemudian berdasarkan kajian itu, menjadi kewajiban lembaga DPRD untuk meneruskan kepada lembaga yang berkuatangan. Dalam hal ini, kita akan meneruskan pernyataan sikap dan aspirasi mereka ini dengan surat pengantar kita kepada lembaga DPRD dan juga kepada pemerintah pusat melalui pemerintah pusat. Kedatangan para pendemo dijaga ketat oleh para personil dari Polsek Obobo dan Polres Kupangkota. Untuk diketahui, hingga kini Undang-Undang MD3 belum disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dan pendemo berharap Presiden dapat menerbitkan penolakan terhadap Undang-Undang MD3 tersebut. Pengamanan hari ini tentang mahasiswa unika yaitu pengamanan dari Polres, dari Polsek K85, maupun dari Polsek Obobo. Dari Kupang, Musa Tenggara Timur, Denny Fernandes, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati.